Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi misi-misi kita dalam hidup apa sih yang menjadi fundamental values kita dan ternyata banyak hal kemiripan, banyak kesamaan justru, banyak kesamaan value, misi-misi, cita-cita dan itu membuat, menurut saya akhirnya kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya dan tetap jadi lebih sempurna karena kita akan saling menolong dan saling menolong iya, setuju aku dari inilah juga sama-sama suka ngobrol juga memang, jadi kita sering diskusi panjang kalau dinner bisa berjam-jam, bisa 6 jam dari jam 6, 9, 12 sampai tutup restoran kita sering ngobrol sehingga jadi intense gitu, jadi dan kebetulan kita berdua juga orangnya cukup turut point ya jadi kita through point, dari awal aku bilang, kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama memang visi-visi kehidupan kita sama, tujuan kita sama ya ayo kita menginjam berikutnya, tapi kalau dari awal memang gak cocok, lebih baik sudah aja, ternyata nyambung-nyambung terus dan hari ini wah luar biasa ya, akhirnya sampai hal ini ya oke, tentu saja setiap pasangan ya, every bride and girl punya dream wedding mereka sendiri saya mau panya dari Mila dulu, Mila, kamu punya gak si dream wedding kamu dan seperti apa? nah, kalau kamu dan juga aku punya dream wedding yang berbeda gimana sih cara menyatukan kedua isi kepala mengenai dream wedding ini? nah, dari mana dulu? hmm, kalau maksudnya soal dream wedding, sebenarnya aku gak punya yang spesifik banget tapi, aku selalu ingin wedding yang intiman sebenarnya dimana aku bisa hubungan bersama keluarga dan teman-teman karena keluarga di teman-teman kita punya sekali jadi keliatannya kayak, kok gak intiman? padahal kita merasa yang disyukur dikelilingi sama begitu banyak orang-orang yang sangat mengasih kita dan selalu mendapatkan sama ini jadi, kalau yang spesifik banget, mau bekornya seperti ini, temanya seperti ini, tuh yang penting bisa hubungan bareng sama orang-orang yang tercaya kita ya, kalau aku juga gak ada yang spesifik ya karena aku, aku gak terlalu banyak malu kalau masalah wedding aku lebih malah fokus ke, mempersiapkan diri kita masing-masing untuk hari-hari setelah perkawinannya justru dan kerjaannya panjang, jadi kita lebih baik mempersiapkan oke, tentu saja sudah bergabung ya, ada orang bukuan transginta ada bapak-bapak dan ibu kunci kembangkan diri kita tidak usah ikut ya, mengusah tadi ya tentang dream wedding nah kalo ini saya mau tanya, kapan sih Mila dan juga Yaku mempersiapkan pernikahan kalian dan perintahnya nih, adakah kesulitan atau tantangan yang spesifik mungkin misalnya terkait perbedaan latar belakang budaya lu aja kalo persiapannya, Peronogi satu tahun, tersaik dengan perbedaan, akhirnya sebenernya gak ada kesulitan nih kalo buat aku karena aku bersama tuh menjalani diri dengan sukacita dan aku malah senang karena aku jadi bisa belajar budaya yang baru ketambah sebenernya aku didukung sama keluarga, mama, kakak-kakak juga yang sangat men-support dalam persiapan acara kami nih mama nih tim capek, tim sukses memang setiap hari setiap hari berusaha untuk mempersiapkan agar acaranya menjalani dengan baik jadi menuju Tuhan selama prosesnya gak ada apa ya, gak ada yang dikhawatirkan waktu itu oke siap, itu dari sisi Mila kalo dari sisi yang ada gak sih? tantangan atau kelaran yang cukup berat dalam mempersiapkan atau yang paling handal ya? yang cukup berat gak ada sih gak ada ya? keringat-keringat kecil pasti gak ada lah di malam-malam terutama yang berat gak ada sih, kuji itu lah kuji itu lah, oke gak ada di kan? oke